Bismillahirrohmanirrohim Waala musaniku rohimahulloh Fadilatut taklim Kudaiqibab mertelakan Fadilai Kaudamaani mulang Kaudamaani mengajar Kalau Kemarin Yang kita bahas Kaudamaan belajar Ilmu agama Sekarang keutamaannya Mengajarkan ilmu Agama Amal ayat Amal ayat Ayat Inatasi Keutamaani Wongkang mulang Iku Fakuluhu ta'ala Mekodawi Allah ta'ala Iku Fakuluhu Azza wa jala Ini Fakuluhu ta'ala Ini Fakuluhu Azza wa jala Musfai Bener Singkundi Mungkin ngerti Tapi yang jelas Terima kasih Kaudahai Tapi Mesti Ini Kamu Saya Sikjira Ini Al-Fatihah 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 kalau omnya itu kembali kepada ta'ifah dari kata kalau omnya itu tanya kepada ta'ifah ini menunjukkan bahwa ta'limul ilmi ni kumbutin wajib illa izzatulib naisali alimin ayu alimang ilmah ayu alimangnas al-ilmah illa izzatulib wongalim ni kurang wajiban mulang masalah ilmu kecebo di kongkon dicalui untuk mulang makanya kecuali kalau sampai tarapan nahi mungkar mungkar itu kalau memang sedang terjadi bukan mungkar yang tawakok yang dikhawatirkan terjadi nah yang dimaksud indar dan ngedeni ya ta'limul mulang lan irsyat irsyat itu memberi petunjuk menurut Ibnu Arofah makna indar ayu lam bisyeh aladhi yukhdarumin hu mengajarkan sesuatu yang perlu dijauhi berarti mengajarkan perkara-perkara yang diharumkan makanya setiap mundir setiap orang yang memberi warning itu mu'alim tapi tidak semua mu'alim itu mundir mesti leh mundir masih mu'alim karena memberitahukan sesuatu yang harus dijauhi ma'alin mengajarkan mengajar tidak harus mundir karena mengajarkan itu ada kalanya perkara yang harus dilaksanakan nah termasuk eh enggak nih enek jauhi Allah ah naboniku jadni bashiro wa nazir wa naziroh leh naziroh niku memberi warning agar menjauhi perkara yang perlu dijauhi leh bashiro memberikan dengan khabar gembira pas apa yang akan terjadi yang disebabkan melakukan sesuatu nah makna ayat ini beda-beda pendapat bahagilah al makna anna mu'min nam yakunul yang burukul luhum lidah pakuh wa ta'lum baliyang viru baliyang bagi ayam viru mingkul hibir katenun ta'ifatun 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 jadi ulama masih berbeda pendapat di dalam masalah tafsirannya ayat waliyang viru gomahum ilarja'u ilaijim la'allahum yakhtarun lewaw diharani napa al irsyad atau al ilam kisya ala yudhar minhu berarti tak tafsirannya ini ini adalah taklim yang topik dengan indar makna iklam berarti liyum diru supaya memberi warning supaya memberitahu supaya mengajarkan fakilah al makna inna mu'min lam yakunul yang viru kulluhum lita fakuhi wa ta'alumi menurut sebagian ulama makna ini jangan semuanya orang alim nikubat budal ngaji kabeh tapakuh wa ta'alumi kabeh berarti ayat liyum viru kafah nikubat berangkat ngaji bukan perang kalau asbabu nuzulnya maka nalmu minuna liyum viru kafah nikubat di dalam rangka berperang berarti jangan semuanya ikut perang tapi harus ada yang belajar kalau ayat ini diturunkan untuk mewajibkan belajar maknanya maka nalmu minuna liyum viru kafah jadi semuanya kabeh ngaji mau untuk kabeh itu semua keimangan sopoh yang nang sawah sopoh yang banyak kelopoh sopoh yang lupuh sopoh yang lainnya balik maknanya balik setiap setiap kelompok itu enak sini berangkat ngaji semuanya ngaji kabeh semuanya menduk kabeh balik enak sini setiap kelompok harus ada ta'ifah baik satu saja sudah cukup yang tatafak ta'ifah itu tatafak kohutil ke ta'ifah yang belajar ngaji nang bonok sumatar jiu tu'alimul kwaidin kemudian pulang mengajarkan orang yang tidak berangkat ke pesantren adurakum kabeh budal kono unumboten ira roja'u ilaihim ketika nanti lek moden berarti annafir al-raza nabiru ta'alu budal budal ini budal ta'alim bukan budal jihad bukan budal ram adurakum 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 yang disebut dengan ta'ifah akan memberi asumsi akan memberi isyarah bahwa kobarnya wahid itu diterima kobarnya orang satu yang adil itu bisa diterima nah kalau tidak diterima kan mestinya tidak cukup yang belajar ngaji ini banyak satu mesti jiwis cukup berarti kan kobarnya orang satu sudah bisa diterima dan dengan asumsi yang semacam inilah imam syafi'i dan golongan ulama mengartikannya tapi satu to'ifah satu golongan mengatakan maknanya nafarnya itu bukan nafar ta'alu bukan nafar belajar ngaji tapi nafar untuk perang berarti maksudnya bagaimana sebagaimana makna yang saya pakai tadi yang pertama jangan semuanya berangkat perang betul bayang-bayang ayang firamengkum ta'ifatun rizyat wafirqotun takutu tata fakkohu vidin ada yang berangkat perang ada yang belajar agama dan ketika ta'ifah ada ta'ifah yang belajar yang perang tadi wafirqotun takutu tata ta'ifah ala rinabharam wafqohadha alqaidatu wa'alamakha ma'unzilaminadim balhalal warharam kalau ta'ifah yang perang tadi sudah datang atau ta'ifah yang belajar ngaji tadi sudah datang ajarkan orang yang tidak ngaji tentang apa yang diturunkan dalam agama tentang halal dan haram berarti dari tafsir yang kedua ini wafirqotun 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 yang di antara firqotun tadi telah berangkat ngaji berarti mengajarkan kepada firqotun yang sebagian sudah ada yang berangkat ngaji oleh unuh yang disuruh memberitahukan yang disuruh memberi petunjuk ya yang berangkat ngaji jangan sampai setelahnya berangkat ngaji terus pulang tidak disuruh memberi petunjuk nah ini bahasa kalau laksari tafsiran yang kedua ini adalah tafsirannya mayoritas berarti kalau menurut tafsiran yang kedua ini pergi yang dimaksudkan di dalam pemakan al-muminul yang firqahfah adalah pergi untuk jihad bukan pergi untuk mencari ilmu baik menurut tafsiran yang pertama dan tafsiran yang kedua bahwa semuanya ini memberi sepirit untuk mengaji agama untuk belajar agama untuk mengajarkan agama dan mengaji belajar mengajarkan agama fa'inadha likayak jalyak dirul jihad sebanding dengan perang makanya kemarin dikatakan dengan sahabat abu darjah radiyallahu'an man ro'a'anal huduwa ila to'labil'in milaishabijyatin fa'kot nakoso fi ro'i hi wa'a'l lihi siapa saja yang tidak berpendapat atau siapa yang berpendapat bahwa berangkat menuju pesantren untuk mencari ilmu itu bukan jihad berarti telah gagal paham bapak nakoso fi ro'i hi pendapatnya sangat lemah akali sangat lemah lemah itu berarti ya gagal paham seorang maknanya yang saya diri itu itu dawit abu dar abu darjah dan wal muradu uwa wal muradu daikang dan karabaken kalawan dawuh nikuluh lium hiru komahum izah roja wilayhim iku at taklim mulang wal irsyad ala muduaken siji wakaw luhu langdawi Allah ta'ala wa'il asurallahu misa qualladhi na'udul kitab liyubayyinannahu liyubayyinannahu linnasila la yagdumunah wa'il aku zalamin dalam marikalani natrabi itu ngalak jadi akan sebuah Allah mengambil menjanji sebuah Allah misa qualladhi na'im janjini wang akeh udhukan dan paringi sebuah ala zina al-kitab yang kita tahu lo liyubayyinannahu supaya mertela akan sebuah ala zina'im kitab linnasila linnasila la yagdumunah linnasila la yagdumunah hulan orah podoh lanyento orah podoh nyimpen 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 iku yondeli akan bahasa inggrisnya depis akan depis akan ing ilmu ing kitab hal diturunkan untuk orang-orang yahudi yang tidak mau menyampaikan isi kita Taurat tentang sifat-sifatnya Nabi yang malah justru dirahasiakan, didepiskan, tidak diberitahukan kepada anak-anak turunnya agar supaya mereka tidak mengakui tentang kenabiannya Muhammad dikarenakan khasut sebab Muhammad bukan dari Bani Israel atau Yahudi ini bukan Bani Israel. Nah tapi duduk Israel saat ini. Makanya ditawunuk oleh Ka'am bin Akbar yang termasuk putra dari seorang ma'alim di dalam kitab Taurat. Dia mengatakan angka bil-akhbar gol, alamani abid taurata illa sifrawahidam kana yakkimudu alamani abid taurata illa sifrawahidam kecuali satu kuras yang tidak diajarkan kepada saya, karena yakkimudu wa yad huluhu sunduk ditutup di lak, dimasukkan pada peti. ternyata menjelaskan identitasnya Nabi Muhammad dengan secara gambelan. Mereka menyimpan, menikah tidak menyebutkan. Ini oleh Allah ta'ala dikutuk. Berarti ayat ini menunjukkan, menunjukkan, mewajibkan untuk mengajarkan ilmunya Allah terhadap umat yang membutuhkan. Tapi dalam ilmu agama. kalau ilmu yang tidak agama tidak berdosa, walaupun ya nggak baik kayak medit. Jadi seperti ilmu-ilmu perusahaan, emaklah didepiskan. Ilmu ini nggak wisati, itu ya didelit. Umurku lagi pelorkan, nanti nyaingi. ilmunya bikin obat, ilmu segalanya ini dirahasiakan. Kata sambian, nang dokter oleh resep, nggak bisa moco. Dirahasiakan memang. Kalau bisa moco, kembali tuku obat eceran, nanti murah. Mereka menyebutkan. Kalau bukan ilmu yang mukta, jenilah yang dibutuhkan di dalam agama. Yang dibutuhkan, itu mergurusannya bisnis. Menemukan rahasianya apa. Ini nggak disebut, walaupun semestinya itu ditunjukkan, ya tetap bersya Allah menggairi segi. Tapi sekarang, kadang-kadang yang menemukan akan bisa kalah dengan yang pandai mengviralkan. Memviralkan, menurutannya. Jadi ayat ini, ternyata Allah Ta'ala mengambil janji kepada atau menindak kepada orang yang berjanji, yang dari orang yang diberi kitab, untuk menjelaskan. Kalau tidak menjelaskan, akhirnya dikutuk oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa menjelaskan. Menjelaskan itu maknanya mengajar hukumnya wajib. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, dalam syarah Rifayatullah Awam, itu dikatakan Lai sali alimin ayu... Lai sali alimin... Lai sali alimin... Lai sali alimin... Lai sali alimin ayu alimal ilmah ilah ilhat tulibnya. Jadi yang boleh dijaluk, dijaluk, dikongkon. Nggak yura. Masalahnya kalau kita mengajarkan ilmu kepada orang yang Tidak malah, malah jadi hina. Makanya Rasulullah Imam Muzali mengatakan Jangan kamu mudah memberikan warning. Memberi petunjuk, memberi ma'fidduh kepada orang yang kamu duga dia tidak akan menerima. Atau kecuali orang-orang yang kamu duga menerima. Kenapa? Fahinta. Dia tidak menerima dan kamu malah dileceh. Dilecehkan. Saya ini kan yainya pidato, lewat pasar-pasar. Mari kita bayat... Wadah... Mari kita bayat... Ini kan kelapa. Ya Allah... Sembohang... Pokoknya sepenting... Diviralkan oleh... Opah... Pun... Tuhan... 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 ya berarti disini ada ilmu yang tidak bisa disampaikan nah saya mikir lah ya terus kalau tidak disampaikan kepada siapapun akhirnya kan ya hilang ilmu itu kapan datangnya terus semarisi sopo ini repot semarisi ini sopo nah terus kan akhirnya jadi putus dan hilang tapi ya mungkin ketika nanti orang mempelajari sendiri akan mengetahui ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah terhadap Abdullah Ibrahim itu saya itu belajar ilmu dari Rasulullah dua geribu dua kirbah yang satu kirbah saya ajarkan yang satu kirbah saya rahasiakan karena kalau saya sampaikan orang akan menghalalkan darah saya disini memberikan petunjuk itu kirman sirwi itu adalah hukumnya wajib berarti ifsa usiri hukumnya karang ngoten lalek ngoten yang digendaki dengan ilmu merahasiakan ilmu nikuh hukumnya wajib ini bagi ilmu-ilmu yang memang dibutuhkan di dalam syariat bukan semuanya ilmu harus disampaikan harus disampaikan sangat paham ini itu tembakan di dalam syadah dalam bab syadah syadah itu orang yang mengetahui kebenaran tapi ini pun juga jangan terprovokasi jangan salah paham bahwa setiap orang yang mengetahui sesuatu harus disampaikan nanti yang harus disampaikan itu di dalam masalah khat gul khat gunas khat gul adami tabi'ah kalau masalah khat guloh kesunatan untuk merahasiakan dan kesunatan kita tidak menjadi saksi di dalam hal ini seakan-akan di dalam syadah yang wajib disampaikan mestinya panjen dengan jadi saksi dan ada permasalahan yang kau ketahui bahwa si syahid itu yang curang lalu kau merahasiakan kecurangannya syahid yang sehingga Umar tidak memberikan haknya kepada syahid ini yang haram tapi kalau kamu tahu ada seorang zina ini tidak wajiban aku tidak termasuk asimun kolbu kalau kau rahasiakan malah justru yang baik kau tidak bersak tidak bersaksi karena itu urusan khat guloh agar supaya beliau niku tobat kepada Allah tibet tobat yang kusya Allah kerana khat guloh mabinyun alal musamahah khat gusya Allah niku didasarkan pada kemurahan karena Allah ta'ala maha pemurah tapi kalau khat gul adami mabdun alal musamahah yaitu didasarkan pada apa itu namanya persengketaan gak gampang gampang menyerang gampang memusuhi gak gampang mengampun gak gampang mengampuni wajib wajib sampaikan seperti di daumaneh wulil haqqo walaukana muhwan katakanlah barang khat kalau khat katakan khat walaukana muhwan sekalipun itu baik sehingga dia melakukan kemaksiatan atau mengetahui seorang cacat sampaikan dengan dasar wulil haqqo walaukana muhwan itu gak boleh apalagi di hadapan banyak orang ini tuh haram haram jadi pedato menyebutkan kesalahan seorang kiai menyebutkan kesalahan seorang ulama menyebutkan kesalahan seorang tokoh di muka umum ini termasuk tawbeh termasuk mencemarkan nama baik termasuk khatbul adami dosa besar dosa besar dosa gede ini penting makanya masih perlu dimasukkan di dalam dawekan dan nabi siapa yang menutupi salahnya saudaranya di dunia di dalam dunia di dalam dunia maka kesalahannya di kiamat akan disampaikan akan ditutupi oleh Allah jadi perlu dikaji betul jauh gampang yang yaktum ha apa apa inna waa simong polbih kamu tahu mereka itu maksiat sampaikan karena kalau tidak maka kau berdosa belahin yang wajib disampaikan kalau memang ikta ukulidzi hakin hakoh wajib disampaikan dalam hal yang muktad yang dibutuhkan di dalam agama atau yang tidak tidak wajiban untuk disampaikan orang orang yang mengatakan di tempat dan ak tidak tidak tanya yang tanya mereka mereka menurunkan yang sangking uang dah akan ajak-ajak sopaman ilallah wa ambilalan ngelakoni sopaman solekhan ing perbuatan solek waqaulalan ucah sopaman innani minal muslimin qalal hasan wa'al mu'min ajaballah fi dakwadih wa da'ana silamah ajaballah fihi kini ku orang mu'min yang nyembadani ajak-ajak ikusi Allah dan ajak-ajak orang untuk mengikuti nyembadani ajak-ajak ni Allah dan beramal soleh ini yang dimaksud wa'amalu amirah solekhan fi jabadihi amal soleh di dalam nyembadani undangani Allah ini habibullah haza waliullah jadi fa maqamu da'wah ilallah afdalu maqamadil abdi bisa menalingi-alingi fa maqamu da'wah ilallah afdalu maqamadil abdi maqam da'wah maqamu ajak-ajak nangkusi Allah ni ku luhih utomo utomo ni maqame kabulo dengan catatan pacen untuk mencari rido Allah gak krono nyambut gawi gak krono macem-macem ya ini ku ngede ini ku ngede tidak sampai mengakibatkan dia sombong tidak sampai dia ria kalau dia sampai ria ya dilarang makanya ada seorang rajul nyampaikan kepada si Tina Umar untuk mengajarkan ilmu setiap subuh oleh si Tina Umar dilarang lu apa kamu melarang saya untuk menasehkati kepada orang enggak yang saya khawatirkan adalah eh ngajarmu itu menjadi benih-benih yang mengakibatkan engkau naik kepalamu naik besar sampai tekok langit menjadi sombong sombong lu temen iku sih ngangeli temen iku makanya antara hadis satu dengan yang lain ayat satu dengan yang lain kayak-kayaknya kayak bertentangan enggak itu enggak bertentangan bertentangan nah bertentangan ini memang disini makom jakwah adalah afdurum makomadil abdi termasuk wali yuloh akan tetapi yang benar-benar dakwah ilallah didasari dengan ikhlas tidak karena kesombongan tidak karena tolabul jah tidak karena tolabul rif'ah tidak karena semacam-macam ini kebunan tolabul ma'isah yakkulu yakkulu nabidi beswangel kebunan ini cara global ma'won ini gampang-gampang langsung berlalu tapi ketika kita menyampaikan terus jelasnya malah orang paham yang ada yang ada di dalam makomu makomu da'wah ilallah afdurum makomadil habdi ma'wan untuk beri sepirit beri sepirit yang manfaat yang manfaat berarti nabi Muhammad diperintahkan mengajak kepada orang-orang untuk menuju jalannya Allah dengan cara apapun yang bermanfaat al-muntafa' biayatilah minan nas la'ayatiku siapa sing manfaatu sing pundi yang enak wuru pertama zulkol bilwa'i al-zaki gini ku nangge uwang sing duwani'ati sing isermadai sing cerdas yang cukup dengan dikasih dikasih warning sedikit saja kalau seperti ini layakta ju'ila ilawusul ilhuda ilayhi tidak perlu kecuali tak membentukkan apa-apa kecuali hanya sampainya bituduhdok sebab sudah sempurna dalam siap untuk ngadai aa iku sing apa itu yang yang pertama yang kedua manlaysal la'u adal istidat wal qobul ada orang yang tidak siap untuk menerima hidayah untuk qobul hidayah balik ketika dikasih hidayah malah aswa'ilai sham'ah wa'akdaraqolbah wa'alimasih khatawah khasanah bina'atarihi wa'asidrali aa gini ku manlaysal la'u adal istidat wal qobul wa'idawarada ala hidayah aswa'ilai sham'ahu sehingga ketika ada hidayah langsung dia konsentrasi menghadirkan hati mengetahui kebenarannya mengetahui kebagusannya dengan angan-angan dan istidak nanti kebanyakan aksarul mustah mustahsibin nanti kebanyakan mustahsib mustahsib aksarul mustahsib mustahsib mustahsibin mustahsibin ake-ake wong ngajak-ajak asing pake niki pake dilalah-dilalah yang secara nasional yang dia sehingga bisa menerim bisa menerima nah yang pertama tadi ala hidayah unabil khidmah ada orang yang sudah menerima istidak ini cukup dengan khidmah ilmu manfaat yang kedua dengan mau idotil khasanah diberi penjelasan-penjelasan yang rasional yang bisa berpikir secara gampangkan aku santri-santri tercoyok temenanan yang kedua ini untuk orang-orang yang masih awam yang pikirannya ini nasional yang intelek tapi dalam agama masih kosong nah ini perlu yang wal ma'idotil khasanah walaik singengkelan yang terakhir wajadilhum bilati ia aksan wakoladala wa yu'allimuhumul kita bawal higmah wa yu'allimuhumul khidmatah lan mulangakan syarba Allahimu wawal khidmatah yang alkitab yang kitab al-khidmah al-khidmah ismun lil'ulum al-mudraqah bil-akli higmah hikmah itu di dalam makna syarah nama ilmu yang bisa ditemukan dalam akal dan hal itu banyak dituturkan di dalam Al-Qur'an termasuk wawal khidmatah wawal khidmatah dan al-khidmatah berarti hikmah dalam ma'rifat syariah adalah ma'rifat syariah mengetahui syariah adalah nama ilmu yang bisa ditemukan dengan akal berarti kita disini katakan nama dari perkara yang tidak bisa ditemukan kecuali dari nubuah hikmah yang bisa ditemukan dengan akal makanya ud'u ila sabiri robbika ay ila kitabika bil-khidmah wal-ma'idotil hasanah nanteng rikiwa yu'allimu humul kitabah wal-khidmah yu'allimul kitab kitab adalah ilmu-ilmu yang tidak bisa diketahui dengan akal iniku ilmu-ilmu yang hanya bisa didapatkan dari kenabian tapi kalau wal-hikmah ilmu-ilmu yang bisa diketahui dari cara akal makanya disini Allah mendudukkan dua hal iniku wana siji ilmu sini gak bisa dipelajari dengan cara akal irasional berarti urusan agama ini ilmu yang didapatkan dengan cara akal yaitu melalui pendidik pendidikan dari sini juga orang yang dididik bagaimanapun tanpa ada din tanpa ada agama tanpa ada cahaya tidak akan bisa berpengaruh nah ini orang kabir-kabir kan cedas-cedas tapi gak menerima kenapa banyak dikasih hikmah tapi tidak dikasih tidak dikasih kita ilmu hidayah ilmu yang nubuah hidayah yang memiliki murni sangka Allah Ta'ala gini ku sing tidak pernah kali Allah Ta'ala apa man syarokha sodra ulil islam bahwa ala nurim mirrabi orang yang bisa masuk islam cahaya sangka pengiran orang krono ngaji orang krono ngaji orang krono cahaya dari Allah Ta'ala apa man syarokha sodra ulil islam bahwa ala nurim mirrabi wa amal akhtar pun sangka ini kira kawan-kawan sendiri kita meletakkan ini maka menadanya terus berjari takbir bapak 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 si arudi si arul si arul di sing sunat mulai di no arafah ditakbir di